Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat mandala, bertemu lagi dengan saya Zuhaira Fudri Zulpa dari lembaga PRS Man Dua Langkat Memperingati hari 10 Muharam 1446 Hijriah Madrasah Alian Negeri Dua Langkat melaksanakan kegiatan memasak bubur asyura bersama di halaman Mandua Langkat pada hari Sabtu 27 Juli 2024 Setiap tanggal 10 Muharam, umumnya umat muslim di berbagai daerah di Indonesia merayakan hari asyura dengan tradisi membuat dan menikmati bubur asyura Begitu juga di Mandua Langkat, tradisi ini selalu dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya mengajarkan dan melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat Tanjung Pura Langkat Bubur asyura merupakan hidangan khas yang melambangkan semangat kebersamaan dan keberagaman dengan berbagai bahan yang dicampur menjadi satu Selain sebagai wujud rasa syukur, tradisi membuat bubur asyura juga mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, dan toleransi Di tengah perbedaan bahan dan rasa, hidangan ini menjadi simbol bagaimana keberagaman bisa bersatu dalam harmoni Mandua Langkat mengajarkan kepada peserta didiknya untuk melestarikan tradisi yang kaya akan nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan ini Bubur asyura bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga cerminan dari kebersamaan dan keberagaman bangsa Ada pun tujuan kita adalah memperkenalkan kepada siswa-siswi Mandua Langkat tentang kearifan lokal dan juga budaya Islam Yang sudah kita laksanakan mulai puluhan tahun yang lalu, yaitu pembuatan bubur asyura Dalam hal ini semua siswa-siswi Mandua Langkat kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, juga bapak dan ibu guru diikut sertakan dalam kegiatan ini Mudah-mudahan dengan terselenggaranya kegiatan pembuatan bubur asyura ini akan menambah pengetahuan siswa-siswi Mandua Langkat Tentang kearifan lokal dan juga budaya Islam yang ada di Mandua Langkat yang selalu kita terapkan Sekian berita hari ini, saya Zohaira Putri Zulfa beserta kru yang bertugas melaporkan